Lebih bagus mana antara tanam di tanah langsung seperti ini Atau kita menggunakan rice bed seperti ini Atau kita menggunakan polybag seperti ini Ini adalah tanaman mentimun yang sudah cukup tua Anda bisa lihat mentimunnya sangat panjang dan lumayan besar Ini juga saya menanam di polybag Ini adalah varietas melon, melon golden Saya tanam di polybag Sekitar 20-30 polybag ke sebelah kiri Nah, tapi kita tidak membahas ini ya Jadi kita tidak membahas tentang tanaman saya Kita membahas mengenai lebih bagus mana Lebih efektif mana kita bertanam di polybag Atau di rice bed Atau mungkin bahkan di tanah langsung Nah, jangan kemana-mana Tetap di channel ini, tetap di video ini Karena saya jelaskan ketiga-tiganya Ketiga hal ini secara gamblang Oke, selamat siang sahabat Bali Organik TV Dimanapun Anda berada Seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal video Kali ini saya membahas mengenai Lebih efektif mana kita menanam Apakah kita lebih bagus menanam di polybag Atau kita lebih bagus menanam di rice bed seperti ini Atau bahkan mungkin sebagian orang mengatakan kita lebih bagus Tidaknya menanam itu langsung di tanah Seperti itu Nah, jadi sebenarnya Yang mana lebih bagus Pak? Nah, seperti itu pertanyaan yang sering sekali Saya jumpai di kolom komentar Seperti itu Nah, kali ini akan saya menjawab pertanyaan ini Dengan lengkap dan tuntas Pertama saya akan membahas mengenai polybag dulu ya Karena di video saya, di channel saya maksud saya Itu di awal-awal saya bercocok tanam Saya paling sering menggunakan polybag Seperti itu Anda bisa cek di koleksi video Bali Organik TV di awal-awal Itu sekitar 4 tahun yang lalu Saya upload video Itu kebanyakan membahas mengenai bercocok tanam di dalam polybag Dan sekarang pun masih cukup banyak saya memilih tanaman di polybag Nah, apa kelebihan? Mengapa saya memilih polybag saat itu? Karena polybag itu Kita lebih mudah dalam mengontrol pertama medianya Medianya kita bisa bikin sesubur mungkin ya Sedangkan kalau di tanah Kita tidak mungkin membuat tanah itu sesubur yang kita inginkan Tidak mungkin kita cangkul tanah Kemudian kita campur dengan arang sekam Kemudian kita campur dengan kotoran sapi semuanya itu tidak mungkin Dalamnya tanah kita tidak tahu Sedangkan kita kalau menggunakan polybag Besar polybag bisa kita atur Mau ukuran 30, 35, 40, 45 silahkan Kemudian Campuran komposisi dari Yang ada di dalam media Yang ada di dalam polybag ini Juga kita bisa atur sebisa mungkin Jadi kalau kita inginkan kesuburan yang sangat tinggi Kita tinggal tingkatkan saja Kadar berian kompos atau kotoran hewannya kita sudah bisa tambahkan Dengan perbandingan yang lebih tinggi Bila kita inginkan kesuburan yang lebih Nah sedangkan di tanah itu jelas tidak mungkin Karena tanah itu ketika akar mencapai kedalaman tertentu Otomatis nutris yang dia serap sudah berbeda Seperti itu Itu pertama kelebihan yang ada di polybag Kemudian pengendalian gulma Sangat gampang Seperti yang Anda bisa lihat sekarang Gulma bisa kita kendalikan dengan sangat mudah Kemudian Yang ketiga penyakit menular Misalkan penyakit yang menular melalui akar Busu akar Busu batang itu jauh lebih gampang kita tangani Seperti itu Ketika ada satu yang berpenyakitan Kita tinggal ambil polybagnya Kita tinggal buang Seperti itu Nah Bila itu penyakit yang parah ya Kalau tidak parah ya kita masih bisa obati Itu kelebihan sederet Kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Penggunaan polybag Belum lagi usia dalam Usia polybag ini cukup panjang Saya punya satu polybag yang itu usianya sudah 4 tahun Masih bagus Belum rontok Dan Masih bisa digunakan bertahun-tahun Rasanya 4 tahun 5 tahun masih bisa kita gunakan Asalkan jangan terlalu Sering kena matahari itu pasti kuat Nah Kemudian Apa lagi ya kelebihannya ya Kemudian berpindah-pindah Nah kita bisa pindahkan Polybag ini Ketempat yang kita inginkan Misalkan disini kita mau Gunakan tempat ini sebagai lahan parkir Atau apa Kita bisa pindahkan ke tempat yang lain Tentaman kita Itu Itu sangat Sangat berguna bagi kita Penggunaan polybag Nah kekurangannya emang ada Kekurangannya Jelas ada biaya tambahan Untuk beli polybag Kemudian Medianya terbatas Jadi Medianya terbatas Untuk tanaman yang berusia panjang Biasanya Ya kendalanya disana Tapi kalau untuk yang musiman Satu kali panen kemudian Tanamannya mati Seperti Bentimun Cabai Cabai rawit Masih memungkinkan ya Karena cabai rawit perakarannya Tidak begitu Dalam ya Jadi cabai rawit Yang tertua Yang pernah saya Diamkan di polybag itu Usianya hampir 3 tahun Anda bisa cek di deskripsi Eh bukan di deskripsi Maaf Di video saya yang terdahulu Ada cabai yang usianya 2 tahun 3 tahun Kemudian masih bagus di polybag Seperti itu Cabai rawit maksud saya ya Nah kemudian Kekurangannya ya Pertama biaya Untuk pembelian Yang kedua Medianya itu terbatas Untuk tanaman berusia panjang Kurang cocok Kemudian kurangannya Apalagi ya Sedikit sih Kekurangan dari polybag ini ya Tidak ada sebenarnya Kekurangan dari polybag Yang harus saya tambahkan Karena Bertanam di polybag itu Benar-benar mengasihkan Seperti itu Nah bagaimana dengan Bertanam di Ricebed Ricebed ini baru saya Gunakan juga Baru beberapa bulan Belum sampai setahun Apa kelebihannya Kelebihan penggunaan Ricebed Sebenarnya Ada pada Keindahan ya Kalau saya lihat ya Seperti Anda lihat Di depan saya ini Ada kangkung Yang saya tanam Di ricebed Terpal Plainter bag Bentuknya seperti ricebed ya Karena dia masuk Kedalam Kategori ricebed Ini benar-benar seni ya Kayak tanaman hias gitu Padahal ini kangkung Kemudian Banyak Tanaman dalam satu ricebed Beda dengan polybag Yang terbatas Tapi tanaman yang kita tanam Di dalam ricebed itu Jauh lebih banyak Ini juga kangkung Saya menggunakan Ricebed dari bambu Sudah ada videonya Di video sebelumnya Ini bayam Juga saya gunakan Ricebed bambu Kemudian Ada tomat Yang sudah mulai berbuah Di ricebed juga Sudah mulai berbunga Maksud saya maaf Berbunga seperti ini Padahal ini baru ya Cepat sekali Berbunganya Ini belum begitu lama Termasuk dia Subur pertumbuhannya Ini juga ada Terong Nah terongnya juga sudah berbunga Kalau Anda bisa lihat Sudah berbunga Ini bunganya ya Sudah berbunga Ini juga masih muda ya Karena Memang Kesuburan di Ricebed Juga kita bisa atur Ini kebetulan kemarin Melimpah Kohe Sapinya Yang sudah kita Dekomposisi Kita bisa gunakan Sebaik-baiknya Karena kita menanam tomat Terong Termasuk usianya Cukup panjang Tidak seperti kangkung Jadi kita berikan Kesuburan yang maksimal Juga ada paprika Disini ada paprika Paprika disini Ini juga sudah berbunga Paprikanya Sedikit ngeblur ya Atau gelap ini ya Nah ini sudah berbunga disini Nah Itu juga kelebihan dari Ricebed Tempatnya lebih lapang Kemudian Media dan Kesuburannya Kita bisa atur Kemudian lebih terlindungi ya Tanah itu Tidak mudah Ambruk ketika Kena hujan Seperti itu Jadi kalau misalkan hujan Kalau kita cuma pakai Gundukan biasa Itu akan ambruk Tanah akan dimakan oleh hujan Jadi Hanyut dia Begitu Kandungan nutrisi juga Hanyut Seperti itu Itu sederit kelebihan Dari Ricebed Kekurangannya tetap Ada biaya untuk membuatnya Kemudian apalagi Ricebed ini lebih repot juga ya Kita bikin seperti ini Ini saya gunakan Dua gini ya Atas bawah Yang atas ini Untuk atap tadinya Ketika masih dalam tahap Baru penanaman pertama Ketika dari semayan Kemudian kita tanam ke sini Kekurangannya pakai Paranet Seperti itu Nah Itu kelebihannya Kekurangannya tetap sama ya Lebih ribet Lebih Banyak memilukan tenaga Kemudian Apa Biayanya juga lumayan Nah Itu sederit kelemahannya Tapi Tetap murah Bila kita pakai bahan-bahan Seperti saya pakai ini Bambu ya Kita bisa ambil Bambu milik mereka yang ini Kebetulan kemarin ada yang membangun Jadi saya minta Dan dikasih free ya Luar biasa Baik-baik banget Tetangga saya Jadi Ini bahannya gratis Cuma tenaga ya Saya dibantu teman saya Oke Kemudian kita ke Yang terakhir Yaitu ke Ini maaf ya Ada orang lagi Sepanen jati Jadi potongnya pakai mesin Ya Noise Ya ribut ya Kemudian Saya sampai lupa Kita ngebahas terakhir Mengenai Ini Mengenai Menanam langsung di tanah Seperti ini Nah Ini adalah Menanam langsung di tanah Nah kenapa saya gunakan Paranet Ini karena kita Menggunakan satu Satu lonjor ini Untuk Penyemayan Jadi saya semai berbagai sayuran Di sini Sampai di sana Untuk Kemudian kita akan tanam Di sebelahnya Seperti ini Nah kelebihannya apa Kelebihannya jelas Di sini Saya tidak menggunakan Memerlukan bahan-bahan yang Khususus Untuk Membuat gundukan Seperti ini Ini bahkan tingginya Cuma sejengkal ya Tidak begitu tinggi Karena emang Di sini curah hujannya Tidak begitu tinggi ya Curah hujannya Tidak begitu tinggi Jadi Bahkan di musim hujan pun Kadang-kadang kita Mesti siram juga gitu Karena kadang-kadang Hujan hanya turun Dua hari sekali Tiga hari sekali Seperti itu Jadi Potensi untuk Longsornya Gundukan itu Kecil Apalagi kita sudah kasih Di sini Paranet Seperti itu Nah di sini Biasanya saya Menanam tanaman Yang berusia pendek Sayuran-sayuran Yang kita manfaatkan Daunnya Seperti sawi Kemudian Banyak lagi lah ya Pokoknya yang kita gunakan Daunnya Dan umurnya pendek Saya sangat suka Menanamnya Di tanah Seperti ini Ini Saya menggunakan Metode ini Baru beberapa bulan juga Tapi Sudah satu kali Periode Dan hasilnya Lumayan bagus Seperti itu Dan Kekurangannya adalah Ketika nanti Di awal-awal Pembentukan Gundukan Seperti ini Biasanya Kalau kita siram Terlalu berlebihan Kandungan nutrisinya Itu bisa keluar Bisa keluar Dari gundukan Ini Ini kan kita juga Tambahin dengan Ini ya Arang sekam Kemudian Pupuk kotoran hewan Nah Ketika kita siram Terlalu berlebihan Rembesan air Yang terserap Kemudian Mengalir melalui Sampingnya ini Akan membawa Nutrisinya Itu Ikut pergi juga Seperti itu Nah itu kita Mesti hati-hati Menyiramnya Mesti menggunakan Alat yang Tidak terlalu Ras Seperti itu Bisa gunakan Apa Kalau di tempat saya Namanya Cereretan Kalau di tempat saya Tapi kalau di tempat yang lain Mungkin Saya tidak tahu Namanya apa ya Yang jelas Kita gunakan Penyiraman Atau Alat menyiram Yang lebih Kecil Depit airnya Seperti itu Oke Jadi itu Sederet Kelebihan Dan kekurangan Dari ketiga Hal Yang sudah Kita bandingkan Baik itu Polybag Ricebed Maupun Menanam langsung Di tanah Seperti ini Dan untuk Menilai Hasil Panen Yang mana Yang lebih Baik Kita Tonton Di kesimpulan Yang saya akan Simpulkan Saat ini Juga Sama bagusnya Panen Mentimum Di polybag Panen Mentimum Di ricebed Dan panen Mentimum Di tanah Langsung Itu sama Bagusnya Dan saya Enggak Mengadai-ngadai Karena saya Pernah mencoba Ketikannya Tapi Ada satu hal Satu hal Yang Anda Perhatikan Perlakuan Menanam Di Polybag Perlakuan Menanam Di Resbed Atau Perlakuan Menanam Di tanah Itu Perbeda Tidak Bisa Disamakan Jika Anda Memperlakukan Penanaman Di polybag Seperti itu Sayuran Atau Sayuran Buat Anda Mesti Ikuti Tata Aturan Untuk Penanam Di polybag Jadi Anda Tidak Bisa Mengikuti Pengumpukan Misalkan Pengumpukan Anda Pengumpukan Di Resbed Anda Aktifasikan Pengumpukan Di polybag Itu sudah Melanggar Aturan Kayak Serem Menanggar Aturan Ini Lagi Saya Dikutnya Dikutnya Pelanggaran Terhadap Penggunaan Masker Jadi Kita Arah Pembicaranya Jadi Intinya Anda Sebagai Seorang Kebun Petani Pemula Ingin Menanam Di polybag Memesahkan Sayuran Di polybag Mendapatkan Buah Dari Penanaman Di polybag Tipi Tipi Estetik Bagaimana Seharusnya Anda Menyemai Kemudian Bagaimana Seharusnya Anda Menanam Di polybag Memupuk Di polybag Padar Kupuknya Kemudian Bagaimana Memberikan Lanjarannya Itu harus Anda Benar-benar Perhatikan Seperti Begitu Pula Jika Anda Menanam Di Resbed Atau Langsung Bagaimana Mekanisme Anda Meniram Memindahkan Benih Perlakuan Terhadap Tanamannya Itu juga Anda Sesuaikan Seperti Di Channel Ini Akan Saya Jelaskan Dan Mungkin Sudah Saya Jelaskan Di video Bagaimana Perlakuan Menanam Di Resbed Perlakuan Menanam Di Polybag Dan Dan Saya Buat Terus Videonya Seperti Itu Kemudian Apalagi Sebenarnya Tidak Banyak Saya Tidak Mau Ribet Intinya Maksimalkan Cara Anda Merawat Tanaman Anda Yang Ada Di Desped Yang Ada Di Polybag Atau Di Tanah Seperti Itu Kalau Anda Menanam Dimanapun Bila Anda Merawat Dengan Serius Tidak Membukuk Dengan Bagus Pasti Namah Tidak Masih Bila Anda Memperlakukan Tanaman Dengan Sangat Baik Di Polybag Ucuran 20 Centi Pun Hasilnya Akan Bagus Oke Sekian Video Lain Saya Ini Siang Tapi Menu Jadi Saya Bisa Bikin Video Di Tempat Terbuka Seperti Ini Dan Saya Lanjut Lagi Untuk Kebun Besok Saya Usahakan Ada Apalian Lagi Mengenai Hal Hal Lain Oh Ya Kemarin Yang Nanya Mengenai Bagaimana Pak Caranya Membuat Video Di pertanyaan Dari Youtuber Dan Sampai Menhadima Google AdSense Saya Akan Bikin Video Saya Akan Bikin Videonya Terdasarkan Pengalaman Saya Di Dulu Youtube Selama 4 Tahun Saya Akan Bikin Videonya Untuk Anda Atau Untuk Teman Teman Yang Berkenat Menjadi Youtuber Di Bidang Pertanian Seperti Oke Sampai Jumpa Lagi Jangan Lupa Menanam Lah Hari Ini Anda Bisa Panen Esam Hari Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Kalim Kesehatan